Oke kita mulai Tadi Aindan gimana? Sudah bisa share? Ini postnya sudah Pak, Pak Jeky apa? Mbak Retno, tadi sudah bisa Sudah bisa share Pak, Pak Jeky Tadi, Mbak Retno apa? Dia apa kan tadi? Tadi di klik yang share Itu kan ada tanda panah di atasnya Pak Terus di option Itu nanti pilih Ada pilihannya Yang membagikan Presentasi itu partisipan Kalau disini kok gak ada Tapi kan tadi waktu Waktu tak buat itu memang boleh Partisipan sudah bisa on Coba share lagi Atau gini? Bu Eri dulu Bu Eri Bu Eri coba Pasar yang apa? Yang Jurnalnya Tadi kan untuk ngecek apakah jurnalnya itu kan harus dibawa ke Sikimago ya SGR Sikimago Untuk ngecek Alamatnya Alamatnya www.sikimago SGR Sikimago Biasanya Pak Biasanya Pak Biasanya Pak Biasanya Pak Sudah bisa? Nah ini Simago ya? Sudah bisa? Sudah Pak Sudah Pak Nah ini bisa dimasukkan apa Judul jurnalnya, nama jurnalnya Atau ISN-nya Boleh judulnya Boleh ISN-nya Letakkan disitu Nah disini Tadi jurnalnya apa namanya? Misalnya Nah coba Baru nanti Di Coba masing-masing Untuk ngecek apakah jurnal yang didapat itu Ki berapa gitu ya Ki satu bagus Sangat bagus, ki dua bagus Ki tiga sedang Ki empat itu yang bermasalah itu Biasanya Mudah untuk Didrop Ki empat Untuk ngecek Cuarta jurnal 아무�i Sampai jumpa Oke Ini kan ada Q1, ini bagus Suara itu ini Belum bisa Masih proses Pak ISSN Assalamualaikum Waalaikumsalam Milih yang jurnal ranking ya Pak Iya Simaku jurnal Alhamdulillah baik Yang di klik judulnya ya Pak Misal judulnya bisa ISSN Kan tadi ini disini ada Matakan disini baru nanti search Kalau enggak ada berarti ya Pak Memang enggak masuk jurnal berputasi Kalau enggak ada ISSN-nya ya Pak Boleh Salah satu ISSN atau nama jurnal Boleh Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kalau dimasukkan kan ini ya Tadi kan masuk Sosyologi Jurnal ya Tadi kan dimasukkan Ini Amerikan Jurnal Sosyologi Nah kita klik disini Nah dia masuk apa Eh indeknya ini Nah ini nanti untuk ngecek ini Nah dia ini Kisatu Kisatu Dijau ini Kisatu Jadi mulai Dia itu terindek itu Terindeks kopus ini ya Mulai 99 sampai 19 Emang data terakhir itu 19 Baru nanti Akan ada data 2020 Nah seperti itu Jadi ini nama jurnal tadi ini H indeknya ini Nah berarti ini jurnal terbaik Nah berarti itu Nah bukan judul Artikelnya ya Tapi jurnalnya ya Nah ini Sudah Sudah yang bisa Belum Pak Masukkan nama jurnalnya disini Coba salah satu Coba ke WA saya Mana Nama jurnalnya Coba di Contoh ini Ada Nilai S Ternyata Terima kasih. 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 Nama jurnal. Nama jurnal. Nama jurnal. bukan jurnal. 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 Nama jurnal. Tadi ada. Ini ada. Jurnal. Mungkin terima kasih. Jurnal. 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 kalau tidak. Jurnal. 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 Sudah kelihatan ya? Pemperan ikusi indahnya. Sudah lihat? Iya. Belum. Ini yang terlihat apa? Apa yang di layar ini? Apa Pak? Apa yang di layar jumnya apa? Bentar Pak. Di layar saya jumnya apa? Judulnya Indeks Kopernikus. Nah ini tadi kan jurnalnya Mbak Retno ya? Kita masukkan ya? Iya. Nah ini caranya memasukkan gitu ya. Tunggu search. Masih cari. Ini judul jurnal atau ISSN di sini. Atau publisher. Dia masih cari nama ini. Oh, enggak ada ya Retno ya? Enggak ada. Kayaknya keliru ngirim deh Pak. Sebentar. Keliru ngirim? Iya. Saya ngecek di si Mago ada Pak. Yang mana? Keliru ngirim judulnya. Saya baru dikasih tahu Mbak Eri. Judulnya salah? Yang di pojok kanan. Iya. Saya baru di pojok kanan atas. Teknologi ya? Iya. Interaktif teknologi. Sima kudeli manen. Iya. selamat menikmati selamat menikmati siapa lagi yang mau di cek yang jurnal ini yang ini gak dapat yang tiga ke bawah pak interaktif teknologi sama itu tadi manajemen sudah di cek belum pak tapi sudah tahu ya ngeceknya ya nah ini jurnal informasi ya ini ada bagus ini ini di mungkin di e-learning ya yang kamu dapatkan e-learning ya iya ki tiga ya ki tiga bagus cara ngelihatnya itu gimana ya pak kelihatan apa kalau ki tiga ke satu oh berarti ya buat orangenya ini iya ini kan waktu di klik kan muncul ki tiganya itu orangnya itu gak kelihatan kelihatan ini kan ada ki tiga kalau lima kan kalau merah kan ki empat kalau ini kan nah ini kan muncul ya selain timago tadi apa pak kopernikus kalau kopernikus kalau kopernikus di klik aja pak di apa di coba buka kopernikus indeks kopernikus ini indeks kopernikus Agustina gak punya jurnal sudah tadi pak yang mana yang tadi yang dari MRL tadi yang history of education review ki berapa ki berapa tadi pak saya lihat oh belum dilihat ya sudah pak tadi tadi saya pengen lihat Agustin sendiri iya berapa ki berapa sebentar pak referensi referensi service iya kemarin yang di ACC itu juga pak ini judul judul apa judul jurnal judul jurnal tadi sudah dicek di Simago belum coba ayo tak ceknya oh iya ini ada ke learning ya ya ke 2 dia awalnya ke 1 turun dari ke 2 tapi masih bagus juga karena ke 2 ini bagus ini bagus berarti yang belum punya ini ya ini ya iya pak padahal di MRL ini ada lagi coba mana coba saya kan oke sebentar pak ini yang mana Sampai jumpa. Sampai jumpa di Kopernikus. Kayaknya enggak ada juga di Kopernikus. Tempat cek di aslinya. Di aslinya itu dia terindik apa? Bisa juga di cek di aslinya. Tapi harus dilihat dulu ya. Belum kadang-kadang belum itu benar ya. Sampai jumpa di aslinya. Ini enggak ada nih. Berarti enggak terindik? Ini kan biasanya jurnal itu kan ada tulisannya di sini ya. Dia terindik apa gitu ya. Dia enggak ada di sini. Memang MRT ya. Tapi masuk seharusnya padahal masuk tapi enggak ada indeksnya gitu ya Pak Heng? MRT itu kan penerbit. Nah bisa jadi tergantung aja. Tergantung jurnalnya ini dibuat kapan dia serius atau enggak kan gitu. Ini hanya penerbit. Dari penerbit sudah bagus. Tadi miliknya siapa tadi itu? Miliknya Agustin tadi ini ya? Refi tadi miliknya Agustin ya? Iya. Coba ya miliknya Agustin ya Pak. Ceknya ya. Nah ini kan? Saya bentar. Anggir nah ini saya belum di... Nah ini. Ya. Coba ini ada keterangan mana ini. Masih cenderah sih sebentar. Kalau tidak terindeks kopus, penukup kopenikus berarti kurang anggih Pak. Gimana Pak? Ini kan sebenarnya... Mencari lagi atau gimana? Indeks kan bahasa... Indeks itu kan banyak ada Thomson. Ada website. Thomson bagus. Paling bagus kan Thomson ya. Tapi biasanya kan di halaman mukanya itu kan ditulisi. Terindeks apa gitu kan. Biasanya jula-jula gitu kan. Di halaman mukanya. Biasanya kan tertulis. Terindeks apa gitu. Terindeks magu. Terindeks skopus. Terindeks. Apa gitu ya. Ini juga enggak ada tulisannya ya. Kalau ada tulisannya kan enak. Misalnya tinggal ngecek. Apa betul ini apa? Terindeks. Oh di judulnya itu ya Pak? Di... Ini terindeks apa? Misalnya dimananya Pak? Ada keterangan terindeks. Apanya itu Pak? Kalau kita mencari misalnya. Di halaman mukanya biasanya sudah ada. Tadi miliknya History of Education Review ya. Misalnya ini... Nah ini yang dia terindeks semakui kan ya. Sudah ini ya. Di sini sudah kelihatan ya. Terindeks semakui ya. Yang History of Education tadi ya. Kalau bahasa Indonesia kan juga enggak apa-apa ya Pak ya. Tapi masuk internasional misalnya gitu bisa ya Pak ya. Biasanya kalau jurnal internasional terindeks biasanya pakai lima bahasa PBB itu enggak ada bahasa Indonesia biasanya. Bisa bahasa Arab, bahasa... Lima bahasa PBB ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau Indonesian Journal of Primary Education ini masuk apa enggak Pak? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Belum? Belum, Pak. Saya yang terakhir itu nyari, belum ketemu itu Pak. Yang saya kirim terakhir itu saya cari tadi masih belum ini. Yang ini yang social... Yang mana? Social Studies Research and Practice ini Pak. Ada di ini, di ICR enggak ada? Belum jawab Pak yang situ Pak. SCR aja Pak, enggak lihatkan ya. Indeks enggak ada ya. Gak terindeks di SCR, tapi bisa jadi nanti gimana? Di Kopernikus atau di Doa aja. Dicek aja, di Doa aja. Tapi kalau di Bagus, kamu cek dulu aja di alamannya ya. Alaman jurnalnya itu. Dia terindeks apa? Nah baru nanti di... Dilacak... Perindeksnya. Ini Indonesia ya. Enggak terindeks juga ini ya. Oleh ini ya. Belum terindeks. Yang Indonesia tadi. Jurnal pendidikan lo banyak sekali. Di Australia, di Jerman, di mana itu. Mau masuk ke Cambridge itu kok enggak bisa ya Pak? Ajarannya gimana Pak? Masuk apa? Lihatlah ini. Lihatlah. Tadi kan... Judulnya Mbak Enlen apa? Tesisnya. Tesisnya ya Pak. Tentang apa? Game edukasi Pak. Tentang game ya. Sebenarnya kalau sudah dapat jurnal satu yang terindeks bagus itu tinggal cari apa? Cari di daftar pustakanya itu. Oh gitu ya Pak. Kalau sudah dapat. Kan pasti daftar pustakanya kan pasti apa? Pasti tentang jurnal-jurnal yang terindeks juga. Berarti yang belum dapat ini. Ya itu cara. Cara ngecek. Jadi kalau bagus kamu cek di alaman jurnalnya sendiri itu dia terindeks apa gitu ya? Ya kalau dia terindeks Copernicus, ya kamu nanti tinggal apa? Ngecek ke? Copernicus. Ceknya gitu. Hampir sama ngeceknya. Kalau dia terindeks Thompson, berarti Anda harus ngecek ke? Thompson. Thompson, ya. Tapi yang sering dipakai di Indonesia itu kan di Asia ini kan yang Skobus ya. Skobus ya Pak. Ya. Cara lihatnya di Skobus itu di SCR tadi ya. Simago. Ini bisa diketahui Kinya kan. Ki-1, Ki-2, Ki-3. Itu ya. Ki-4. Nah itu yang paling sering bermasalah biasanya Ki-4. Kalau cara membaca hasil dari Copernicus tadi gimana Pak? Copernicus? Iya. Saya coba tadi kan muncul tapi bingung cara maksudnya yang dibaca itu yang mana. Tapi sudah muncul jurnalnya? Iya, muncul yang dibawa Pak. Apa-apa? Jurnal apa tadi yang di Cek? Yang tadi social studies tadi. Social studies? Research. Di praktis ini ya? Coba ceknya ya. Oke. Belum ya? Masih. Oh ini ya? Ini sudah nih? Iya Pak. Itu maksudnya bagaimana Pak? Masih belum. Ini human and social studies ya? Betul ya? Iya. Social studies and apa-apa. Ini tadi judulmu apa enggak ada? Beda tak? Itu jurnalnya Pak. Judul jurnalnya. Social studies research and practice. Social studies and practice. Ini disini namanya apa? beda kan ini ya? ISN-nya berapa? ISN-nya. Ini 69. ISN-nya berapa? Judul bisa sama. Tapi hati-hati ISN-nya ya. ISN-nya berapa? Ini kan ada human-nya loh. Beda ya? Bedanya ISN-nya sama ISBN itu Pak. Standar nasional gitu. Kalau jurnal. Jurnal bahasa ISN. Kalau buku tadi itu ya? ISBN itu ya? Kalau buku ya Pak ya ISBN. Jadi tadi namanya mirip-mirip. Kan ada human-nya ini ya? Iya. Beda kalau ada namanya human. Tadi kalau enggak salah milik Anda tadi itu? Ini social studies research and practice. Social studies research. Tapi ada human-nya. Nah beda sudah. Paling-paling beda ini ya ISN-nya beda. Oh ya. Nah misalnya kalau dia ini misalnya ya. Ini berarti dia terindex. Sudah terindex dia. Kalau ada di sini. Intinya berarti dia terindex Open Igus. Kalau diketik di sini. Lalu muncul di sini. Mungkin kamu nanti coba cek di apa? Di cek yang lain kan ada. Ini pengindex yang paling istilahnya levelnya. Bisa di cek di sini juga ya. Di OAC ya. Bisa jadi di sini nih. Karena ini paling istilahnya kalau bahasanya itu paling, levelnya paling rendah ya. Nah ini ini kalau di sini harus ngecek apa betul kan sampai ke bawah. Tadi kan SGR kan enak ya. Langsung muncul satu gitu ya. Iya. Kalau ini. Banyak. Dulu ke bawah. Berapa lama nih? Atau mungkin... Atau mungkin... Lebih bagus ini ya mungkin ya. SBN-nya ada ya. Coba miliknya... Tadi miliknya... Ainun ya. Indonesia ya. Coba di cek di... Tapi okay. Aku gak ini ya. Eh. Enggak muncul. Bentar. Mungkin... Sebentar ya. Tidak ada Ini cerah Misalnya kita mencarinya Dari Sigmago itu bisa ya Pak Ya Untuk download PDF-nya bisa apa enggak Pak Hanya untuk Ini aja Bisa jadi kan ini Misalnya Coba cari di Sigmago ya Nama-namanya Boleh Bisa juga Kan sudah ada di sini Rengi Jurnal kan sudah ada Nah ini Nah misalnya nyari dari sini bisa Pak Dibuka Tapi maksudnya artikelnya itu ya Iya Iya kan ada yang gratis Ada yang enggak kan Oh iya Mana Pak yang gratis Carinya Cari Harus ke bawah ini ya Ini kan paling bagus kan yang atas Okay Okay Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makanya kan ngecek paling gampang itu di Google Schooler ya. Ngecek paling gampang. Karena di Google Schooler itu, tadi kan Anda kan sudah tahu DOJ ya? Google Schooler itu di bawahnya DOJ ya? Google Schooler itu. Dia pengindex paling bawah. Tapi cenderung dia itu cenderung istilahnya sebagai setelah, sebagai tool untuk mencari sebenarnya dia itu. Schooler itu. Makanya di situ kan dulu. Ini berarti yang belum dapat ini Aynan ya? Oke Pak. Temanmu sudah dapat itu. Agustina sudah dapat. Adnot juga sudah dapat. Kamu bisa minta TIF-nya. Kok bisa? Gimana Pak? Dia tanya sama Megas sama Agustin. Sayang Tuhan, Pak. Masuk emerald itu downloadnya tuh Pak? Nggak bisa, Pak. Download yang gratis. Nah ini download di emerald. Jadi tertentu saja nggak bisa. Kadang kepingin yang jurnal ini nggak bisa di-download gitu loh Pak. Nggak tahu Pak. Sudahkah perpustakaan Indonesia? Belum. Maksudnya? Di situ kan banyak langganan dia. Kenapa kamu nggak ke situ langsung ke situ? Yang lewat itu, Pak. ATTP Library itu, Pak. Buka? Ya kan. Di perpustakaan Indonesia kan sudah banyak apa? Sudah banyak. Langganan jurnal. Kamu ke sana aja, Levena. Oh, langsung datang nggak, Pak? Iya, datang ke situ. Kan pakai protokol covid di situ bagus. Protokol kesehatan. Sepi juga kan. Nah itu yang di deket rektorat itu. Kamu di situ ke sana, terus langganan apa saja lah. Itu lebih enak kamu. Kalau langganan ini kan lebih enak. Lebih gampang kamu dapat. Oh gitu ya, Pak. Iya. Misalnya. Minta kodenya ke pertusenya gitu, Pak? Iya. Kalau minta kodenya kamu kesini. Kemarin, Pak Punten Bapak, kemarin itu sudah diterangkan sama Pak Wahono Widodo. Apakah kan beliau minta informasi langganan jurnal di UNESA? Kemarin. Kemarin beliau sudah menerangkan bahwa ada empat jurnal UNESA yaitu EBSCO, Cambridge, Emerald, sama Springer. Itu sudah dikasih kodenya juga sama Pak Wahono Widodo. Registrasi itu menggunakan alamat email UNESA. Kemudian nanti login masuk pakai alamat email UNESA itu sama passwordnya. Baru nanti bisa mencari di situ. Maksudnya Repna kan sudah ya kan? Bisa masuk ya, Pak? Hah? Tapi kok... I know nggak bisa kenapa? Ini apa aja, Pak? Nggak bisa di-share apa-apa? Kurang tahu, Pak. Maksudnya Agustin juga bisa? Bisa, Pak. Yang pakai MRL. Tadi kan bisa ya? Tapi kok nggak bisa ini temanmu? Sesuai dengan amal perbuatan. Iya, Pak. Salah. Tadi kan saya kalau lihat di pojok kanan atas, Bu Ainun. Tapi di bawah sebelah kiri. Nama jurnalnya, Pak. Udah... Waktunya... putus-putus ya. Apa saya saja ini sinyalnya? Yang teman-teman dan Pak saya, Bu, menurutkan... Ya, buatnya agak putus-putus. Iya simpelnya Itu Apa namanya Namanya Bu Ainun Itu saya kirim di PDA-nya Panjenengan Kan tadi saya pertama ambilnya Di atas sebelah kanan Nah ternyata katanya Bu Eri itu di Bawah sebelah kiri Atau sebelah kanan Pokoknya di bawah Bu Ainun Yang ada logonya Coba ini Berarti ini Ainun masih belum Belum paham kayaknya ya Cara mendapatkannya Cara masuknya Tapi nanti kalau misalnya Ainun masih kesulitan Mending ke perpustakaan Disitu banyak itu langganan Bisa minta di apa Minta di coaching ya Ada yang bagian misalnya apa Membimbing lah istilahnya Mentor Langsung bawa Langsung bawa Laptop Disitu Sepi kok Lebih enak disitu sebenarnya Bisa Buka sampai jam Berapa itu Maksudnya Maksudnya Walaupun Di pandemi tadi Enak sepi Ini rencananya Mau konsultasi Selain jurnal Konsultasi siapa Halo Satunya Mbak Eri dulu Tapi Kemarin kan Mbak Eri Belum Saya tak salah dulu ya Tak salah dulu ya Iya Mbak Nanti kita Kita sambung lagi ya Iya Salah dulu Oke Nanti kita Sambung lagi Setelah ini ya Tak salah dulu ya Iya Mbak Oke Sambung lagi Sambung lagi Sambung lagi Sambung lagi Sambung lagi Sambung lagi Sambung lagi